Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Enak aja si Udin, masa saya disuruh mikirin solusi buat ngusir hantu, dikira saya pembasmi hantu apa? Nanti giliran gajinya saya potong, pada nggak terima, demo, pusing saya mikirin warga sini, pada susah banget diaturnya Aduh, eh jangan-jangan, itu cuma cara dia, supaya saya nggak keluar rumah Jadi, dia bisa enak-enakkan garonda, wah nggak bisa dibiarin nih Ya kak, eh ada apa bos, kirain udah tidur, tadinya mau tidur, cuma anak kepikiran sama barang antik anak Terus, pas anak cek, ternyata nggak ada, masa ia hilang sih? Nggak mungkin lah Emang barang antik apa bos, tempat lilin emas, ente lihat nggak? Tempat lilin? Enggak tuh bos, emang nyimpannya di mana? Ya di tempat rahasia lah Ya udah, berarti bos aja yang tahu Eh, iya juga ya Ya udah, ente coba bantu cariin deh ya Tempat lilin ya Iya, warna emas Iya, hilang Ngomong lagi ada naikin jadi bos ente ya Oke deh bos, saya cari dulu ya Ya udah, saya ada buruan Pak Noh, kira-kira, udah ada bayangan belum, pelakunya ini siapa? Belum, Din Masalahnya, di rumah ucup aja, pintu atau kucinya nggak ada yang dirusak Jangan-jangan, pelakunya warga sini juga, Pak Kita nggak bisa ambil kesimpulan secepat itu, Bon Makanya, kita harus lidiki dulu Kalau bisa, jangan sampai warga yang lain tahu Nanti, kita diombalin sama Pak RT Pasti itu mah, Pak Pak RT kan, bisa cuma nyalahin doang Tapi nggak pernah ngasih solusi Iya, dasar Pak Le semprun Din, Bon, Pak Noh Eh, ada apa, Din? Kok lari-larian begitu? Celengan Kenapa? Celengan lu hilang Iya, Din Eh, kalau tahu? Kucuk sama kapur juga sama Nah, sekarang dulu Eh, emang kapan hilangnya, Tit? Nggak tahu, Pak Tadi sebelum kerubah Wan Sutri Masih ada Tahu-tahu Pas saya pulang udah nggak ada Gimana nih, Pak Noh? Tapi yakin masih ada, Tit? Iya, Pak Saya yakin banget Tadi itu rumah lu kunci nggak, Tit? Kue kunci lah, Din Berarti Hilangnya Celengan Ucup dan Kapur Mungkin memang saat kita mendaki Tapi kalau ini Kemungkinan baru aja Karena kan Tadi belum lama kita dari rumah Wan Sutri Yaudah, Tit Kita coba ke rumah kamu dulu yuk Ayo deh, Pak Dekak Mana sih? Nyari aja lama banget Iya, sebentar, Bos Udah nama belum? Belum, Bos Masih nyari nih Yaudah Pokoknya harus cari sampai ketemu ya Apaan ala forcoder sama Bono dulu aja kali ya? Ah, iya deh Tuh Yulma Apakah punya temen deh? Kau cari nongkrong dia kayak begitu? Emangnya kenapa, Cong? Ya itu Sering ngutang Ya Ngutang mah kebiasaan, Cong Harusnya Elu lah yang jangan mau diutangin Ya, pikir gue kan Dia bayarnya lancar Gak taunya mau lor terus Bugimul udah gue Yaudah Besok-besok Dia jangan dikasih utangan lagi, Cong Gak bisa, Pir Dia suka ngancam Kalo gak dikasih utangan Dia gak mau bayar utang-utang dia yang sebelumnya Wah Licik juga ya si Tuyulah Woi, Cong Bikinin gue kopi dong Nah, mantap nih Kalo mereka-mereka mah Gak bakal ngutang deh Eh, emang siapa yang mau bayar Gue minta Eh, enak aja lu Gak bisa, gak bisa, gak bisa Sono, kalo mau minta-minta mah Jangan di sini Gitu banget Cilo sama temen Eh, temen macem apa yang kalo dateng cuma mau ngutang doang Enggak, gak bisa Yaudah lah Gua balik aja, Ah Gua juga cabut, Ah, Cong I-i-i-iya O-o-e juga, Ah Ikutlah gue Iya, iya Makasih ya, udah mampir Emang cuma mereka deh temen-temen gue Tuyul mah bukan Hutangmu lo kerjaannya Eh, Mumi Lo jangan kayak si Tuyul ya Kalo mau beli sesuatu itu ya bayar Bukannya ngutang Hah, gak ngerti gue lo ngomong apa Loh, kemana ya yang ngeronda Ehm, apa lagi patroli ya Ah, tunggu di sini aja lah Nanti juga mereka balik ke sini Di sini tuh enak Mau apa aja ada Ehm, ah Gua ada ide Nanti pokoknya Lu harus coba kopi di warkop empocong Ah, enak banget deh Eh, ada om brewok tuh Halo om Lah kok, dia tau ada di sini Lah, dia kabur Udah biarin aja Manusia di sini mah Emang suka begitu Wah, lumayan deh untung hari ini Besok gue bisa belanja lagi dong Om Pocong, bikinin gue kopi dong Ah, enggak lah kalo ngutang mah Kelaut aja sana lo Tenang aja om Kali ini gue bayar sekalian Tenggu-tenggu yang sebelumnya Kemarin-kemarin juga lo bilang begitu Udah basi Yul Modus lo Nggak mau gue Yeh, makanya Lihat dulu dong Wah, serem banget Itu siapa Yul? Ini temen baru gue om Tapi, lo ketemu di mana sama dia? Dia dari gunung om Kasian Enggak punya tempat tinggal Eh, jangan deket-deket lo Jangan deket-deket Makanya Gue suruh tinggal aja di sini Biar warga hantunya makin rame Iya, iya, iya Tetapi jangan deket-deket lo ah Dih, kenapa sih om? Dia baik loh Enggak, enggak, enggak Harus senang, senang, senang Oh iya Namanya lucu tau om Wah, gue gak mau tau Masih takut bener om Ya udah deh Tante, duduk situ dulu aja tuh Sama om bumi Gue bikinin kopi ya Ini kopi termantap di sini Eh, Pocon Lo kenapa gak ikut yang lain nongkrong? Enggak ah Aku lebih nyaman di sini Di warkop mah Laki-laki semua Iya sih Lo, kirain si Tuyul ada di sini Tumben banget yang gak kelihatan Kemana ya? Gue juga gak liat Mungkin lagi nyolong kali dia Emang parah dah Gak ada kerjaan lain apa tuh si Tuyul Ah, itu mah Emang udah jadi kerjaan utama dia Tumben nih Yang nongkrong udah pada pulang Gue mah, ngantuk Gak tau deh kalau yang lain Yaudah ya Gue pulang dulu Iya ah Gue juga Takut dicariin sama istri gue Dada dasal Setan takut istri Wah, tolong Ada kuburan ah Eh, itu juga kuntilanak Kalau ini beda, wow Serem pake banget Yaelah Kekekemalen kunti baci juga lo bilang selam, Cong Eh, ini seriusan, Pir Gue yakin Lo kalau ngeliat pasti takut deh Ah, udah deh Sano lu, Cong Pergi aja Jangan bikin keributan di sini Kalau gak mau gue hajar Yaelah Gitu amat sih lo Masalahnya Itu kunti sekarang jadi temennya Tuyul Gue gak mau dia datang ke sini Kayak kunti baci itu Hah, pergi gak lo Eh, iya 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 Aduh Cepat Iya 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 Jendela juga sama Semua masih utuh Gak ada bekas congkelan nih Apa pelakunya pake ilmu hitam pak Bisa nembus dinding Ya pak Dokon itu Kan udah kita hajarin di gunung waktu itu Iya sih Hei, hei, hei Ada apa Wan Tadi kita kalian kumpul di sini Kunti lana kita ada lagi Tadi dia lewat post ronda Kok belum ilang sih Aduh Tapi Masalah kunti lana kita nanti dulu deh Yang penting Dia udah gak di rumah anda Sekarang Ada masalah yang lebih penting Masalah apa Wan Celengan nanti ilang juga Wan Hah? Celengan? Eh, anak itu nyependuit di bank Tidak pake celengan Iya lu Dia kan orang kaya pun Nah, itu yang tertau din Iyalah Ane kan kismin Wan Paham aneh mah Emang celengan siapa yang ilang? Kucup Kapur sama Tito Wan Aduh Kalau Ane yang ilang tempat lilin pak Hah? Tempat lilin ilang? Emang berapa sih Wan harganya? Sampai dicariin begitu Tuh, ya gak terlalu mahal sih Tid Cuma lima miliar Ustet Tempat lilin Cuma lima miliar Barang antik, Bon Barang antik Ane kayak gak tau wanda aja Iyalah, Bon Sultan kan Buang-buang duitnya ke barang antik Emangnya kita Ke barang bekas Ane memang paling paham, Din Emang kamu nyependya di mana Wan? Di tempat rahasia, Pak Kok bisa ya Nyependya di tempat rahasia Tapi ilang? Itu dia yang anak bingung, Pak Padahal gak ada orang yang tau tempatnya Termasuk jaka Emang Oke-oke deh Sekarang Kita coba ke rumah kapur dulu deh, Wan Ya Ke rumah anak dululah, Pak Bantuin Nanti ya Setelah dari rumah kapur Kita kesana ya, Wan Emang Oke-oke deh Yaudah Ente ikut aja, Wan, ke rumah kapur Iya-iya Itu mereka ngobrol apaan ya? Kayaknya nyambung gitu ngomongnya Bagus deh Bagus deh Nih, kopinya udah jadi Ini buat Tante Kunti satu Satu Satunya lagi buat Om Mumi Hmm Ya udah Kalian lanjut ngobrol dulu ya Gue mau pergi sebentar Jangan kemana-mana Oke? Hmm Hmm Tapi aman gak ya? Hmm Ah, aman deh Om Pocong pasti gak bakal berani kesini Wah Dia lagi ngobrol tuh sama Mumi Awas aja kalau dia jakin ke kuburan Gue habisin tuh sih Mumi Aduh Gak bisa dibiarin sih nih Hih Kok yang ini lebih serem ya Aduh Gimana nih Setan-setan lain juga gak ada yang ngedukung gue lagi Aduh Gue harus cari cara nih Sebelum dia ke kuburan Ternyata semua sama Gak ada kerusakan sama sekali Waduh Saya jadi bingung Eh Bon Gak biasanya Pak Nob bingung Iya Din Kalau dia aja bingung Apalagi kita ya Kita lapor polisi aja deh Betul Yakin Pak? Iya Wan Biar mereka yang selidiki Kita udah menemukan jalan buntu untuk kasus ini Yaudah Kita langsung aja yuk ke kantor polisi Jangan Din Kita harus lapor Pak RT dulu Supaya dia tahu Jangan sampai jadi masalah Kalau tahu-tahu ada banyak polisi di komplek Betul Iya sih Iya sih Kerumah Pak RT nih Iya Ayo sebuahnya Nih lihat Ini yang terakhir buat aksi kita malam ini Mantap kan Loh Silahkan yang lain mana? Kok hilang? Hah? Lu kemanain tante? Jangan-jangan lu kasih om bumi tadi ya? Terus lu kemanain? Kok bisa hilang sih? Mana? Ayo jawab Lo makan Waduh udah gak ada Aduh Gimana nih? Masa cuma sisa satu celengan doang sih? Gimana mau kaya nih? Oh Ternyataulah kamu celengan-celengan warga pada hilang Wah Celengan gua tuh Yul Sini balikin Tetapi Celengan yang lain hilang juga Hah? Kok bisa? Terus tempat lelain anda mana? Dih Mana gue tau Gue semelaman ini cuma spesial celengan doang kok Nah Terus kemana bareng antik Ana? Woy Balikin gak celengan gua? Gak bisa om Dibilang hilang Waduh Gimana nih Pak Noh? Lapor polisi juga kayaknya percuma Pelakunya beginian Iya betul Yaelah Terus gimana dong? Itu celengan udah banyak isinya Betul Tanya itu sama dia Dibakan semua sama dia celenganya Bos Ini tempat lilinya ketemu Eh Eh Iya Makasih aja kak Eh itu Yul Udah gini aja Sekarang Ente bisa gak Bilangin kekutilanak itu Jangan ganggu-ganggu warga komplek lagi Eh Nanti duluan Itu celengan anda gimana? Iya Yang saya juga Udah gini aja deh Urusan uang di celengan itu Biar anda yang gantiin Yang penting Itu kutilanak jangan sampai keliaran lagi Ente bisa gak tuh Yul? Iya Tolong kasih tau ya Kalau gak bisa Kalian berdua kan saya bawa ke Pak Ustadz? Eh Jangan dong Pak Ampun Ampun Cover juga tenang ya Yang penting Kunti itu gak ganggu-ganggu lagi deh Dan Tempat lilin anda juga udah ketemu Hahaha Sini jaka Coba Ayo mau periksa dulu Wah Eh Itu nama dimana? Di bawah kasur bos Eh Iya Kemarin sebelum pergi ke puncak Ada pindahin kesana ya Hahaha Bayang itu tolong Harganya 5 miliar Iya Din Dan sebenernya Ini gak boleh sampai hilang Emang kenapa Wan? Soalnya Serial berikutnya Ada hubungan sama ini Hahaha Wan Gak bisa Pak gak spoiler Hahaha Hahaha Gak bisa dangers sub indo by broth3rmax